Intro Halo bro di New Sky, Ani Wai Basuai Balik lagi bersama gue Arik, reviewer indie dari jualinlaptop.id Kali ini gue gak akan nge-review laptop karena di depan gue tidak ada unit laptop apa-apa Melainkan kali ini gue bakalan unboxing mystery box yang undang gue beli di marketplace Langsung aja ini dia barangnya Nah sebenernya gue ini pesen 6 paket barang tetapi yang satunya lagi sayang banget belum nyampe sampe video ini dibuat Satu paketnya ini terdapat 2 produk di seller yang berbeda Untuk range harganya dia di 10.000 sampai 30.000an aja Penasaran isinya seperti apa langsung aja gue buka nih dari barang yang pertama dulu Mana anak buah cutternya Oke kita buka aja langsung paket yang pertama Ini dari salah satu seller yang terpercaya ya Oke kita buka aja Ini penjualannya di marketplace nya udah banyak banget nih guys Oke untuk range harganya tadi yang gue sebutin 10.000 sampai 30.000an aja buat ngebeli barang ini Oke yang pertama dipaketnya itu sama namun satu 3D Moon Lamp Ini kayak gimana nih gue gak tau juga nih 3D Moon Lamp kayak apa Apakah barang ini sangat worth it dibeli di harga segitu Ya oke ini seperti biasa gue gak tau cara masangnya kayak gimana Tetapi gue bakalan coba buat pasang dulu Untuk seluruhan sih secara packing ya lumayan lah Tetapi agak sedikit sobek-sobek begini ya Tidak wajar aja ini barang murah Tetapi kayaknya ini juga sama tuh Dapetnya 3D Moon Lamp Tuh kayak gitu sama aja nih Kayak percuma banget ngapain beli barang yang sama yang dateng Kira ini beda gitu Nah ini buat terletakin di meja Terus ini ada tombol on over nih Maka apaan nih Kaga fungsi masa tuh Gini dong nih coba yang satu lagi ya Kita coba Yang satu lagi fungsinya nih Ini sama ya Kaki-kakinya juga ada tiga tuh Sama aja Kakinya ya seperti biasa Wah samanya guys Oh ini dia ada gini aja nih Ternyata nih Ini baterainya nih kayak harus copot dulu Tuh Kita ngelain Tuh Nah ini tuh lumayan banget sih Buat panjangan di kamar Coba kita coba yang satu lagi Nyala kayaknya nih Yang satu lagi nih Kita coba guys Wow indah banget Wow Indah banget Ya menurut gue Gimana ya Lumayan sih ini sebenernya buat panjangan di rumah Kalau lampunya pada mati Coba ini bisa dimatiin gak? Bisa Gak bisa? Pokoknya ini lumayan lah Buat bikin kamar jadi sendu-sendu banget Harganya 20 ribuan nih Buat dapetin dua barang ini Oke secara keseluruhan menurut gue rating buat produk ini itu di 8 Karena gue emang suka Ngerapin kamar Pasang barang-barang yang lucu kayak gini menurut gue ini berguna banget Kalau buat gue Kalau menurut kalian barang ini gak guna Ya mungkin ya buat apa Cuma begini doang Tapi menurut gue di kamar ini bakalan mempercantik kamar kalian Lanjut aja kita langsung ke barang yang kedua Ini kita pinggirin dulu nih Masih dulu lah Boros baterai nih Jadinya Oke lanjut ke barang yang kedua Ini range harganya berapa ya? Sama ya 10 ribu sampai 30 ribuan Tapi ini kotaknya agak gede banget nih Gue pengen coba nih Buka aja Langsung kita belek Wow Ini dapet apa guys? Wow 3D Creative Visualization Lamp Kayaknya lampu juga nih Tuh ada dua Tuh sama ya Barangnya sama sebuah guys Dua-duanya Gini-ginian Ini apaan nih? Kalau kita buka Bentar dulu Ini ya buat packing Nilainya gimana ya? Berantakan banget Kalau bisa gue kasih bintang 1 Bintang 1 banget ini seller Tidak ramah Buat packingnya Langsung aja kita buka Gini-gini lampu nih guys Wow Lampu lagi Kayaknya guys Ya Seperti biasa 25 ribu Dapet lampu Ini kayaknya dipasang nih Cuma ini Agak effort nih Gak pake baterai Dia harus dicolok ke USB Kayak kabel casan ya Sebenernya Tuh Kok lampu Semua ya Dapetnya Tidak ada yang beli yang dikit apa Apa kayak gitu HP kayak Xiaomi Redmi A12 Coba ini Colok Dicolok 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 Kalau ini barang yang ini Agak import dikit ya Kalau ini kan ada baterainya Sebenernya gue lebih suka yang ini sih Kalau ini Harus dicolok-colok dulu Wow Lope-lope Gak Coba Kita buka Satunya Kayaknya sama aja nih Ya Menurut gue Sayang banget nih Beli 10-20 ribu Dapet kayak ginian Doang Sama aja guys Dapetnya 6 barang Tapi isinya Sama semua Hah Oh dia keletek dulu Wah Lu lebih Longcap Coba ya Kita keletek dulu guys Ini sebenernya Sama aja sih Dua barang ini Beda-bedanya Nah Kalau bisa Kak Bisa 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 Wow I love You Hahaha 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 Wow Ada tulisan I love you Ya Ini lumayan nih Kalau kalian punya cewek Ngasih barang kayak gini Iya Bisa 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 Coba Coba Gue kurang disuka ya Yang ini gue suka gini Karena Dia butuh effort Buat Nyolok-nyolokin Yang ini Nggak usah dibuka lah ya Sama aja tuh Dua barang Isinya Sama aja Kenapa Dapetnya lampu Semua nih Padahal gue ngarepin Barang-barang Yang lebih baik Daripada Lampu-lampu Pajangan Kayak gini Tapi Secara keseluruhan Menurut gue Rating Buat 1-10 buat produk yang kedua ini Itu cuma 5 aja Karena menurut gue barang yang kedua ini gak fungsional banget Harus dipakein, dicolokin di USB kayak gitu Gak effort banget menyenangin kayak gini aja nih Pake baterai biar langsung nyala Ya sebenernya gue berharapnya itu dapetnya lebih dari Cuma sekedar lampu-lampu kayak gini aja ya Kenapa dapet dua-duanya lampu Begitu yang ini gak presisi lagi nih Yang satu tuh Oh presisi yang bisa kurang tekan Nah gue lebih suka yang ini aja nih dari kedua barang tadi Tapi sayang aja produknya sama semua Gue beli 4 produknya sama aja Tapi gak tau yang satu lagi tuh yang gue menyampaikan gue Nah mungkin nih kalo yang belum nyampe besok kali ya Minggu depannya aja kali ya Kita unboxinya tetapi satu barang doang Jadi videonya kemungkinan bakalan sebentar Oke guys jadi dari dua seller ini Gue mendapatkan kurang lebih tuh ada 4 barang Sebenernya sih lebih 6 barang Cuma belum nyampe Nah menurut gue dari 4 produk ini Sayang banget kenapa produknya tuh sama aja dua-duanya Satu bungkus itu ya sama aja Modelnya lampu kayak gini tuh sama Kayak di duplikat aja nih kayak gini sama Padahal gue berharapnya ya lebih gitu Melainkan satu produk ini satu produknya lagi tuh kayak gimana Kan itu lebih baik menurut gue Tapi balik lagi ini mister box Jangan juga buat kalian berharap yang lebih Kalau mau beli barang-barang mister box kayak gini Menurut gue sayang-sayang aja budgetnya Kan 20.000-30.000 bisa kalian beliin tuh Buat barang yang lebih berharga Menurut kalian Misalnya aku beli pabel data Ataupun beli flash disk Ataupun beli SD card Harganya itu lumayan banget Daripada kayak gini Mungkin jadiin apa? Ya lumayan sih Buat kalian yang suka dekor-dekor Di kamar kayak gimana Ini naro letak gimana Kayak misalnya disini nih Wah indah banget Nah kayak gitu nih Sebenernya ada gunanya juga Tetapi menurut gue ya gak berguna-guna amat Karena gue kan belinya 4 barang ya Dan lampinnya tuh sama Buat apa? Kalau udah satu Gue rasa mau bajer aja Nah jadi gimana nih menurut kalian Konten mister box kali ini Coba dong kalian kasih rating 1-10 Gimana produk yang gue dapet Di harga 10-30 ribuan kali ini Kasih rating aja Kira-kira menurut kalian worth it banget Gimana nih gue dapet barang-barang kayak gini Langsung aja tulis di kolom komentar Yang ada di bawah Kira-kira menurut kalian seperti apa Oke menurut gue Kayaknya sekian dulu Konten mister box kali ini Kira-kira next time-nya gue harus beli mister box lagi gak nih Tulis aja di kolom komentar yang di bawah juga Jangan lupa like, subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Gue Arik, siubra di the sky Aniwaiwafai Bye Sampai jumpa.